da 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 nah gitu nah ya tetep ketemu lagi sama aku ada selistio senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada video tutorial kali ini aku mau sharing tutorial lagu salah dari potret yang di remake sama risky febian ya lagu ini nuansanya jadi agak jessy jessy gimana gitu ya nanti chordnya bakalan kita bedah ya nah sebelum ke tutorialnya ada yang mau lewat dulu nih hello guys akhir-akhir ini aku lagi rajin rajinnya ini merawat diri pakai produk dari Scarlet Whitening untuk menunjang penampilanku. Selain produk body care, Scarlet Whitening juga mempunyai produk face care yang terdiri dari facial wash serum dan cream serum dan creamnya terdiri dari 2 series yaitu Brightly Ever After series dan Acne series karena tipe wajahku itu gampang berminyak dan kusam ini aku pakai yang Brightly Ever After series untuk mengontrol minyak berlebih dan membantu mencerahkan kulit kalau tipe kulit berjerawat bisa gunakan yang Acne series cara pakainya gampang banget gunakan facial wash terlebih dahulu tuangkan facial wash secukupnya ke telapak tangan usap secara merata ke seluruh wajah kemudian bilas facial wash scarlet mengandung glutathione, vitamin E dan masih banyak kandungan baik lainnya untuk melembabkan kulit wajah lalu gunakan Brightly Ever After serum untuk mencerahkan kulit cara pakainya teteskan 2 hingga 3 tetes serum usap lalu pijat secara merata di seluruh kulit wajah yang terakhir gunakan Brightly Ever After Cream siang dan malam untuk mengencangkan kulit wajah oleskan secukupnya ke seluruh kulit wajah lalu pijat sampai merata untuk mendapatkan hasil yang maksimal gunakan secara rutin ya face care scarlet ini non mercury dan sudah terdaftar di Bepo jadi aman guys untuk pembelian produk face care scarlet dapat di order melalui link yang ada di description box di bawah ya alright mari kita mulai ke tutorialnya jadi lagu ini tuh nada dasarnya dari A kita mulai dulu dari bagian intronya intronya dari D mayor 7 terus ada A mayor 7 nah pola potikannya seperti ini nah seperti itu jadi 2, 3, 4 sama bassnya bareng oke kemudian di slap terus bareng lagi 2 kali slap lagi gitu ya terus ke A mayor 7 tulang lagi asik nah itu bagian intronya teman-teman habis itu kita lanjut ke bagian firstnya ya jadi chordnya ada A mayor 7 D mayor 7 B minor 7 sama C keras 7 B minor 7 C keras 7 tulang lagi nah itu bagian firstnya cukup mudah chordnya cuma 4 doang ya kita lanjut ke bagian pre-chorus pre-chorusnya chordnya dari D mayor 7 di banyak hatiku sayang C keras minor 7 B minor 7 terus C keras minor 7 lagi terus dibilang lagi terus ditutup sama chord A mayor 7 oke disini bisa atau disini juga boleh ya abis itu ke bagian ref tapi sebenarnya di bagian ref ini sebelum maksudnya sebelum ke bagian ref ya ada chord ini ada F crash 7 min 9 putih ini seperti ini terus F crash 7 nah kayak gitu nah abis itu masuk ke ref kan oke kita lanjut ke bagian refnya temen-temen chord di bagian refnya ini ada B minor 7 selalu kubilang ada D on E terus ini apa ini ini E on D ya bentuknya seperti ini oke gini bisa atau gini juga bisa sih kebetulan ini kan empatnya D juga ya jadi selalu nah gitu ya C keras minor 7 F keras minor 7 gitu ya terus lagi kita ada B minor 7 D on E salah A maher 7 terus ke yang tadi ya F crash 7 min 9 F crash 7 gitu ya oke kita ke bagian ref baik yang pertama dulu ya nah itu baik yang pertama baik yang kedua eh hampir sama ya jadi dari B minor nah C kerasnya jadi eh C keras minornya berubah menjadi C keras 7 jadi progresinya sama B minor 7 D on E E on D terus C keras 7 C keras 7nya bisa gini atau yang seperti ini oke terus F keras minor 7 lagi udah ada B minor 7 nanti D on E kamu A maher 7 nah seperti itu ke bagian refnya teman-teman kalau bisa chordnya dicatat aja ya biar teman-teman gak bingung ya oke kita lanjut habis itu ke bagian interlude ya interlude tuh chordnya sama kayak bagian intro ada D minor 7 sama A minor 7 oke nanti teman-teman ulang sendiri aja kita lanjut ke bagian verse itu sama kayak verse yang pertama ya teman-teman ulang sendiri juga ke bagian pre-chorus juga sama kayak tadi ya yang pertama kita lanjut ke bagian ref yang kedua nah di bagian ref yang kedua ini tuh ada perbedaan sedikit ya yang di bagian sini yang baik yang baik pertama yang baris kedua tak pernah ku nantikan kamu nah kayak gitu jadi yang pertama kan sama dari B minor 7 sama yang kedua nih ada F crash mar 7 terus ke D on E F crash 7 min 9 F crash 7 nah gitu ya F crash 7 nya bisa disingkat gini aja sih 2, 3, sama 5 gitu ya habis itu ngulang lagi sama ya bedanya cuma disitu aja sih habis itu ngulang aja sih kayak bagian ref yang pertama ya B minor nah habis ini kan ke bagian apa namanya interlude yang kedua ya sebelum ke bagian interlude dikasih F crash 7 min 9 F crash 7 gitu terus kita lanjut ke bagian interlude yang kedua ya chord nya ada F on G ada A minor 7 jadi F on G nya gini bisa atau gini bisa ya mau pakai jempol bisa atau kayak gini A minor 7 lagi F on G lagi terus B minor B minor C crash minor 7 B minor 7 nah seperti itu B minor 7 C crash minor 7 B minor 7 terus F crash 7 min 9 F crash 7 gitu ya terus ke ending nya ending nya chord nya sama kayak bagian ref yang kedua temen temen ya temen temen ulang sendiri aja oke mungkin itu aja yang bisa aku bagian ini semoga tutorial yang bermanfaat tunggu tutorial lagi selanjutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa dadah